Mohon untuk tidak dibuka dulu Pak izin ya berikutnya kami panggil Bapak calon Wakil Gubernur Sumatera Utara Bapak Hasan Basri Sagala dipersilakan. Mohon kepada tim pendukung masing-masing untuk efektivitas kegiatan. Pembersa yang Anda saksikan adalah proses pengundian nomor urut untuk Pilgub Sumatera Utara. Proses atau mekanismenya adalah pengambilan nomor antrian terlebih dahulu. Ini diambil berdasarkan urutan saat pendaftaran ke KPU. Kemudian nanti berdasarkan nomor antrian calon gubernur akan mengambil nomor urut yang akan dipakai saat Pilkada atau Pilgub Sumatera Utara. Pilgub Sumatera 2024. Silahkan ditunjukkan kepada KPU Provinsi. Terima kasih kami catat nomor antrian 3. Silahkan ditunjukkan kepada peserta dan media. Terima kasih. Baik, sudah cukup. Silahkan kepada calon wakil gubernur Bapak Hasan Basri Sagala untuk mengambil nomor antrian yang ada di dalam bola. Atasai, lancurkan, lancurlah, lancurkan, 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 lancurkan. Terima kasih. Nomor antrian 10. Terima kasih. kepada masing-masing calon gubernur baik Bapak Haji Surya BSC maupun Bapak Asan Basri Sagala selanjutnya kita akan melakukan pengundian untuk mengambil nomor undian atau nomor antri dan untuk ini sebagaimana tadi telah disampaikan yang akan mengambil yang akan mengambil nomor antrian yang ada di tabung nomor antrian yang bisa kita lihat diletakkan di gelas-gelas kaca ya di tabung kaca ya jadi transparan ya nanti yang akan mengambil nomor antrian adalah calon gubernur Sumatera Utara didampingi calon wakil gubernur Sumatera Utara jelas ya? cukup ya? cukup jelas? untuk itu sesuai dengan catatan kami waktu mendaftar di antara pada tanggal 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus seperti tadi waktu mengambil nomor antrian maka yang pertama untuk mengambil nomor antri adalah Bapak pasangan calon Mohamad Bobi Afib Nasution didampingi Bapak Haji Suriah BSC silahkan baik Bapak Ibu sekalian para pendukung mohon kerjasamanya untuk bisa tertib mohon bisa ini ya bisa duduk di tempatnya masing-masing biar demikian juga untuk tim pendukung yang lainnya Bapak Ibu sekalian mohon kerjasamanya untuk bisa tertib ya sekali lagi kami ingatkan sebagaimana tadi telah disampaikan oleh apa ya Pak Raja terkait dengan tata tertib dan mekanisiminya bahwa nomor antriannya terdiri dari nomor 1 sampai 14 jadi jadi yang memiliki nomor antrian paling kecil pasangan tersebut yang duluan mengambil nomor antri jadi catatan kami nomor antrian nomor 3 tadi diperoleh oleh Pak Haji Surya BSC dan nomor 10 oleh Pak Hasan Basri Sagala untuk itu kami persilahkan kepada pasangan calon gubernur Muhammad Edi Ramayadi Edi Ramayadi didampingi Bapak Hasan Basri Sagala untuk mengambil tabung nomor antrian silakan mohon tertib ya mohon tertib mohon tertib Bapak Bapak Ibu Bapak Ibu sekalian ya karena ini ada dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur suatu utara maka nomor urutnya akan dibuka secara bersamaan jadi sekali lagi mohon kerjasamanya mohon kerjasamanya untuk bisa tertib biar nomor urutnya kita ketahui bisa ya jadi mohon Bapak Ibu yang berdiri mohon sekali lagi untuk dapat duduk tim pendukung paslan Bapak Bobby dan Pak Surya demikian juga tim pendukung Bapak Edi dan Pak Hasan Basari untuk dapat tertib dan tenang ini kasihan juga ya paslonnya lama berdiri nih kalau kita tidak tertib baik ya kita hitung mundur mohon kepada masing-masing paslon untuk membuka tabung tapi jangan ditunjukkan nomor urutnya ya oke kita hitung mundur ya belum jangan dibuka dulu ya Bapak Ibu ya nomor urutnya kita akan hitung mundur baik ya baik ya kita mulai ya bisa 3 2 1 oke ya mohon ditunjukkan kami catat oke oke silahkan ditunjukkan kepada peserta dan kepada media kemudian saya ikan si op Pemirsa pengundian nomor urut untuk Pilgub Sumut sudah selesai digelar dan akan lanjutkan dengan penetapan nomor urut untuk Pilgub Sumatera Utara. Pilgub Sumut diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu Bobi Afif Nasution Surya, yang diusung oleh Kim Plus dan Edi Rahwayadi Hasan Basri Sagala, diusung PDI Perjuangan. Mohamad Bobi Afif Nasution dan Surya mendapatkan nomor urut satu. Bobi merupakan wali kota Medan periode 2021-2024, wakilnya Surya merupakan Bupati Asahan. Pasangan ini diusung dan didukung oleh tujuh partai politik, yaitu Partai Grindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, PAN, Demokrat, PKS, dan PBB. Sedangkan Edi Rahwayadi Hasan Basri Sagala mendapatkan nomor urut dua. Edi sebagai petahana Pilgub Sumut dan wakilnya merupakan tenaga ahli Menteri Agama. Pasangan ini diusung dan didukung oleh PDI Perjuangan, Hanura, Partai Buruh, Partai Gelora, dan Partai Umat. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!